Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar ini kepada semua S3 dan S4 yang pada beberapa waktu yang lalu terlalu munculkan donasi dari atas dasar kelebihanitas bersama di mana dana-dana tersebut akan diperlukan bagi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan atau terdapat pandang masalah COVID-19 ini. Tim Penanganan COVID-19 Aceh menyerahkan paket bahan pangan bagi para mahasiswa dari berbagai keempatan kota yang tinggal di asrama masing-masing daerah di Banda Aceh, Kamis 30 April 2020. Bantuan yang diserahkan merupakan hasil donasi pejabat esolen 3 dan 4 masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh. Penyerahan bantuan dilakukan di posko siaga pencegahan virus COVID-19 Satpol PP dan WHA Aceh. Paket bantuan terdiri dari beras, telur ayam, gula, dan minyak goreng itu diserahkan Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Aceh, Diyah RT Idawati. Diyah mengucapkan terima kasih kepada para pejabat eselon 3 dan 4 atas donasi yang sudah terkumpul untuk dibagikan. Masa merimpung bagi mahasiswa yang lot di Banda Aceh, khusus dari Aceh Selatan. Jadi dengan dimasuk COVID-19, diharap untuk memakai masker yang merupuk kain supaya kita terhindar dari COVID-19. Ambo-imbo untuk kawan-kawan untuk menggunakan masker. Dan kepada mahasiswa yang mantang di Banda Aceh atau di sekitarnya untuk jangan mudik, karena mengantisipasi agar keluarga kita hindakkan virus COVID-19 di Singkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mene alai-alai masare, untuk tetap lumamui, memakai masker, menjaga kebersihan, dan Haifa Malibu berdoa semoga Corona segera selesai.